Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today I want to describing people based on this book That name is Sutopo Purwonegroho He was a chairman of Indonesian National Board of Disaster Management Or called BNPB Sutopo was born at Boyolali Oktober 7, 1969 He died at 49 years old in Guangzhou, China Because he had a cancer During his life, Sutopo is a very humble person and has a good manners Sutopo was graduated from Gajah Mada University And magister and doctor majoring hydrology in Bandung Institute of Technology His hair is straight black and the skin is brown His height is about 170 cm and his weight is about 60 kg He is married with Retno Utami Yulia Nixie and blessed with two children I think that's enough Next to next I want to describing my Describing object that is my laptop This laptop made by Asus series X441M Asus series X441M This laptop usually I use for college Watching Wii or sports Playing some video games and browsing for find some news The laptop has weight about one to two kilograms and this laptop Asus series X451M Asus series X451M Preseason Intel Xeleron RAM 4GB DDR4 Storage has 1TB artinya 1000GB yang saya tidak suka adalah sangat lambat untuk mengoperasikan aplikasi dan kadang-kadang aplikasi yang bergabung tidak akan menjawab saya pikir itu cukup dalam seksian terakhir saya ingin mengenai tempat tempat di mana saya tumbuh yaitu Jakarta di Kalimalang saya menghabiskan waktu di Kalimalang sejak saya anak sehingga saya bergraduasi dari sekolah saya memiliki banyak pengalaman di Kalimalang seperti menemukan teman saya di sekolah elementary pergi ke tempat turist seperti Ancol, Monas, Musium Bang Goya, Taman Mini Indonesia Indah, dan banyak lagi di Kalimalang, lingkungan sangat bersih di beberapa tempat dan sangat berdekat jauh antara rumah dan ya, saya sangat menyukai tempat itu terima kasih banyak semoga saya bisa kembali ke Kalimalang lagi untuk bertemu teman saya dan saya ingin datang dan tempat yang saya ingin datang sangat banyak dari Amerika Amerika sebabnya saya ingin datang ke Amerika 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 karena di Amerika banyak tempat dan event contohnya saya ingin datang ke disney studio menonton NBA jika ada setelah tempat dan ke Hollywood mungkin dan pergi ke Universal dan banyak lagi mungkin yang saya tidak suka di Amerika Amerika adalah tempat dan saya berkata kepada orang di Amerika Amerika sangat kering saya sangat kering kering dan ya saya pikir itu cukup terima kasih untuk menonton dan High Five terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih